Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebaikan yang terlupakan Sahabatku Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan Ini maknanya sangat luas Kebaikan ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat Mengajak kepada kebaikan yang terlihat adalah yang sering dilakukan oleh penyeru kebaikan Seperti mengajak orang lain untuk melakukan sholat Membayar zakat Melaksanakan puasa Bersedekah dan lain sebagainya Dan itu memang kewajiban sebagai seorang muslim Akan tetapi Sudahkah kita melangkah untuk mengajak kepada kebaikan yang tersembunyi? Kebaikan yang keberadaannya sangat penting dibanding kebaikan yang terlihat Dibalik kebaikan yang terlihat Ada kebaikan yang tidak terlihat Yang lebih penting dan merupakan ruh segala kebaikan Sholat ada ruhnya Infak sedekah juga ada ruhnya Dan ruhnya adalah kebaikan yang tersembunyi dibalik semua itu Ia adalah yang sering dilupakan oleh penyeru kebaikan Di saat mengajak orang lain dalam kebaikan Ia adalah ikhlas Seseorang yang ingin membangun pesantren Kemudian ia datang ke sahabat-sahabatnya Untuk mengajak mereka agar bisa ikut membantu berdirinya proyek dan ladang akhirat ini Sehingga ia pun menyanjung sahabat-sahabatnya dengan segudang sanjungan Agar besar hatinya untuk berinfak kepada pesantren tersebut Ia telah berhasil merayu orang lain untuk berinfak Akan tetapi Ketahuilah ia telah bolim kepada sahabatnya tersebut Sebab ia hanya menginginkan sahabatnya mengeluarkan uang Akan tetapi tidak menginginkan sahabatnya mendapatkan pahala Sanjungan Berlebihan yang disampaikan telah meruntuhkan hati sahabatnya untuk berinfak Akan tetapi Infaknya bukan karena kerinduannya kepada Allah SWT Tetapi hanya karena merasa besar hatinya oleh sanjungan Sahabatku Sungguh alangkah aniayanya kita Jika ternyata hanya berfikir tentang kemegahan bangunan yang kita bangun Tanpa memikirkan sahabat kita yang telah membantu kita Agar beruntung kelak di akhirat Mungkin ada yang mencari dana dengan prinsip yang penting Banyak pembangunan masjid cepat selesai Terserah apakah yang memberi ikhlas atau tidak ikhlas Sungguh ini adalah suatu ketualiman dari orang yang tidak mengerti makna mengajak kepada kebaikan Mengajak kepada kebaikan yang tidak terlihat perlu renungan yang tiada henti Karena itu sekaligus kualitas ketulusan kita saat mengajak Yang tidak peduli kepada keikhlasan saudaranya bukanlah orang yang faham makna mengajak kepada kebaikan Jangan sampai saudara kita telah mengeluarkan dana jutaan rupiah untuk pesantren atau masjid kita Akan tetapi ternyata ia tidak mendapatkan apa-apa dihadapan Allah SWT Kita harus membimbing saudara kita untuk bisa ikhlas dalam beramal Ini adalah hal yang amat penting dalam mengajak kepada kebaikan Karena ikhlas itu lebih penting dari hal lainnya Ikhlas adalah ruh dari segala kebaikan Sahabatku Ada tiga hal yang harus kita perhatikan untuk mengajak orang lain kepada keikhlasan Pertama Kita harus senantiasa mendoakan orang-orang yang telah membantu kita dalam kebaikan Semoga Allah SWT senantiasa memberi kepada mereka keikhlasan Yang kedua Gunakanlah akhlak yang mulia Di saat kita mengajak seseorang dalam kebaikan Atau meminta dana untuk sebuah pesantren Masjid Dan lainnya Agar kesiapan mereka dalam mengikuti ajakan kita itu Karena hatinya yang telah sadar akan kemuliaan Di hadapan Allah SWT Bukan karena tertipu oleh sanjungan kita Atau merasa malu karena Kita Jika Tidak berbuat atau tidak memberi Ketiga Bawalah dalam perbincangan dengan kita dalam setiap pertemuan kepada hal-hal Yang bisa menjaga keikhlasan dalam beramal Dan kerinduan kepada Allah SWT Semoga Allah SWT menuntun hati kita dalam setiap gerak tubuh kita Untuk senantiasa ikhlas Semoga Allah SWT memberikan Keikhlasan kepada siapapun dari saudara kita Yang pernah berbuat baik Agar tidak sia-sia semua Yang pernah mereka berbuat Semoga Apa yang pernah mereka lakukan bisa Mereka lihat kelak di akhirat Sebagai amal baik Amin Wallahu'a'lam bisawab Buya Yahya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya